Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Imam Suprastowo menyoroti kelangkaan minyak goreng di pasaran yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Sebab dalam pantauannya di beberapa distributor mengalami kekosongan, kondisi ini pun membuatnya sadar akan potensi pihak-pihak yang melakukan penimbunan atau memang belum ada suplei dari pabrik. Atas dasar itu DPRD Kalimantan Selatan meminta Dinas Perdagangan dan Satgas Pangan lebih proaktif di dalam melaksanakan pemantauan agar kebutuhan minyak goreng sebanyak 3.600 ton per bulan di Kalimantan Selatan bisa tercukupi tanpa mengalami kelangkaan. Oleh sebab itu kita minta ke depan Dinas Perdagangan dan Satgas Pangannya ini lebih proaktif di dalam melaksanakan operasi dan rahasia, operasi pasarnya, rahasianya. Karena beberapa distributor saya lihat mereka memang juga dalam kondisi yang kosong. Dengan kondisi kelangkaan minyak goreng, Ketua Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan berharap ada investornya yang bersedia memproduksi minyak goreng kemasan di Kalimantan Selatan demi menunjang kebutuhan daerah. Apalagi di Kalimantan Selatan sendiri memiliki perkebunan kelapa sawit di 70 perusahaan. Arpawi Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.